Hari ini saya menyapa Sobat Ram, ada yang berkomentar bagaimana cara membuka kantor mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi di segmen Ruang Advokat Menjawab di channel YouTube Ram Law Office. Tentunya bersama saya, Roy Alminifah. Oke, Sobat Ram semua. Hari ini saya menyapa Sobat Ram, ada yang berkomentar bagaimana cara membuka kantor mediator. Nah ini sering ditanyakan dan hari ini saya baru menyempatkan diri untuk membuat konten ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat Ram yang bertanya kemarin. Dan bagi Sobat Ram yang suka dengan YouTube kami atau channel kami silahkan subscribe dan like. Bagi yang tidak suka silahkan dislike. Karena apapun yang kami berikan tujuannya adalah untuk informasi atau pengetahuan bagi Sobat Ram semuanya. Oke, mediator. Kita sudah menyinggung beberapa kali terkait dengan profesi mediator. Banyak orang yang mengaku mungkin ya, pengacara, oh saya mediator juga misalkan. Saya juga bisa menjadi mediator misalkan ya. Kalau dia berbicara seperti itu, itu adalah haknya dia. Tetapi perlu diingat, mediator yang saya maksud di sini adalah mediator profesional. Kenapa? Karena menjadi mediator itu mungkin setiap orang bisa mengaku sebagai mediator. Tetapi tidak semua orang bisa dikategorikan sebagai mediator profesional. Untuk menjadi mediator profesional itu butuh namanya sertifikasi pelatihan. Karena menjadi mediator itu ya tentu ada teknik-teknik khusus yang harus dikuasai ketika ingin menjadi mediator. Sebagai ilustrasi atau contoh saya asumsikan begini. Setiap orang mungkin bisa membawa kendaraan. Tetapi apakah orang yang membawa kendaraan ini punya hak atau punya lisensi? Karena untuk membawa kendaraan itu tentu ada aturan-aturannya. Sama halnya juga dengan profesi mediator. Mungkin ada orang yang mengaku bisa menjadi mediator. Tapi apakah dia paham aturan-aturan bagaimana menjadi mediator yang baik? Ya tentu kita butuh namanya pelatihan. Lalu kembali ke pertanyaan. Bagaimana cara membuka kantor mediator? Sebelum membuka kantor mediator profesional, Sobat Ram harus mengikuti namanya pelatihan sertifikasi mediator. Dan kami sebagai Yayasan Bantuan Hukum juga mengadakan pelatihan mediator bersertifikat. Sobat Ram bisa kontak WA kami di deskripsi untuk menanyakan kapan jadwal pelatihan kami. Nah setelah mengikuti pelatihan nanti ada ujiannya. Biasanya bersamaan. Setelah mengikuti ujian itu dan Sobat Ram lulus, ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakritasi oleh Makam Agung atau oleh Makam Agung itu sendiri. Setelah mendapatkan itu, Sobat Ram bisa membuka kantor praktek mediator. Mau pakai pelang, atau mau di rumah, atau mau buka kantor di luar. Itu tergantung kesukaan daripada Sobat Ram semua. Dan yang ingin menjadi mediator tidak harus sarjana hukum. Boleh sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana psikologi misalkan. Dan ke dokter juga boleh. Karena banyak sekali organisasi kita, yaitu mediator masyarakat Indonesia, timnya atau anggotanya itu terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Lalu kalau sudah ada itu, Sobat Ram selain bisa membuka kantor, Sobat Ram juga bisa mengajukan permohonan mediator di pengadilan. Nanti pengadilan akan menerima permohonan itu, akan dibuatkan SK. Telah menjadi mediator di pengadilan, berlakunya SK-nya misalkan 1 tahun, bisa diperpanjang, dan sebagainya. Jadi itulah tahapan-tahapan Sobat Ram ketika ingin menjadi mediator juru damai yang ingin merukunkan orang yang bersengketa, Sobat Ram harus mengikuti pelatihan mediator. Agar apa? Agar Sobat Ram ketika ditanya lisensinya, Sobat Ram memiliki lisensi. Sehingga dikenal atau disebut sebagai mediator profesional. Jadi itu penjelasan singkat saya bagi Sobat Ram yang kemarin bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Sobat Ram yang ingin ikut pelatihan mediator, silakan kontak kami. Karena kami di bulan Juni tahun 2022 ini mengadakan pelatihan mediator gelombang yang ketujuh. Demikian. Terima kasih Sobat Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.